Intro Dalam rangka menciptakan situasi aman serta jujur dalam proses penyerahan dokumen syarat dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga 2020 yang diselenggarakan oleh KPUD Kota Sibolga Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Sibolga turut serta dalam proses pengawasan penyerahan syarat dokumen bakal pasangan calon perseorangan sesuai rapat koordinasi oleh Komisioner Bawaslu dengan Ketua KPUD Sibolga Dalam rapat koordinasi tersebut tidak hanya pengawasan penyerahan dokumen syarat dukungan dan sebaran bakal pasangan calon perseorangan namun juga simulasi penyerahan dokumen tersebut Kami sesuai dengan aturannya akan mengawasi proses penyerahan syarat dukungan calon perseorangan yang dibuka oleh KPUD pada hari ini mulai pukul 8 sampai pukul 16 Jadi kami mengawasi proses penyerahan Sebenarnya secara persiapan kami sudah membekali staff dan kami akan juga turun langsung komisioner untuk mengawasi proses penyerahan syarat dukungan tersebut oleh KPUD Bawaslu berharap kepada semua bakal calon perseorangan wali kota dan wakil wali kota Sibolga agar mematuhi aturan yang sudah ditetapkan untuk menjaga pesta demokrasi yang berkualitas dan jujur Kemudian dihimbau para calon yang belum menyerahkan dokumen bakal calon perseorangan agar sesegera mungkin menyerahkan dokumen bakal calon perseorangan Liputan Rizki Ramadan dan Ersa Asneli N2STV memberitakan